One more step Madam Peng sebut squad Garuda adalah musuh yang menakutkan Laga sengit Indonesia vs Thailand Demi perebutan tiket menuju ke final SEA Games 2021 Ya, Indonesia dipastikan akan melawan Thailand U23 Demi merebutkan tiket melaju ke final SEA Games 2021 Hal ini dipastikan usai Thailand mengukuhkan diri Menjadi pembunca kelasemen grup B SEA Games 2021 Indonesia melaju ke laga ini dengan percaya diri Sebab, squad Garuda usai membekuk Myanmar Dengan skor 3-1 Sedangkan Thailand U23 Baru saja merembungkan laga vs Laos Dengan kemenangan tipis 1-0 Kemenangan itu pun juga diperoleh akibat gol bunuh diri Laga tersebut diakini begitu sulit bagi kedua tim Terlebih, Indonesia U23 tengah on fire Setelah usai memetik kemenangan beruntun pada beberapa laga sebelumnya Melihat track record laga terakhir satu sama lain itu Thailand langsung ketar-ketir jika harus melawan squad Garuda Menurut manajer Thailand, Nolpan Lamsang yang kar di Sapa Madampang Memastikan Garuda muda merupakan musuh yang menakutkan Timnas Indonesia U23 dianggap bermain luar biasa Sejauh gelaran SEA Games 2021 Saya harus katakan bahwa Indonesia sangat menakutkan Kata Madampang Tolak ukur yang membuat Madampang merasa bahwa Indonesia menakutkan Ialah performa yang terus meningkat Benar saja, sejak pertanian awal di babak penyisian grup Indonesia memang harus mengakui kekuatan Vietnam dan Takluk 3-0 Namun setelahnya, squad Garuda gila-gilaan melibas Timur Leste Bukan perkara sulit jika Tim Merah Putih harus membungkam Thailand dengan kemenangan Kekalahan dari Vietnam menurut Madampang tidak dapat dijadikan patokan Karena squad Garuda dinilai kekurangan pemain Ya, memang tim besutan Sinteyong Tidak turun dengan squad terbaiknya alias belum full team Setelah full team, Indonesia melakukan pekerjaan dengan baik Sampai masuk ke semifinal, ucap dia lagi Baru setelah itu Egi Maulana Fikri dan kawan-kawan Mampu untuk unjuk gigi dengan menyapu bersih laga sisa dengan kemenangan Meski sejatinya, timnas U23 Indonesia Juga tidak bisa dibilang full team Karena masih ada beberapa pemain yang absen Lebih lanjut, Madampang memprediksi Laga melawan Indonesia akan menjadi pertandingan yang sulit bagi timnya Kendati demikian, ia mengaku Senang karena timnya memiliki satu keuntungan Jelang pertandingan tersebut Keuntungan yang ia maksudnya ini Thailand Tidak perlu berpindah tempat Sebab laga tersebut bakal digelar di Stadion Tintrum Stadion yang terletak di Namdin itu memang merupakan stadion yang digunakan Untuk menggelar seluruh laga di grup B Sedangkan Indonesia yang memainkan semua laga grup A di Stadion Fitri Puto Tentu harus melakukan perjalanan Ini pertandingan yang sulit Tetapi hal baiknya adalah kami dapat terus bermain di stadion yang sama Tidak perlu melakukan perjalanan yang bisa mempengaruhi kondisi fisik para pemain Lanjut ma dampak